Hari ini aku mau buat cilok ya teman-teman Disini aku gunakan tepung tapioca merek Pak Tani Sebanyak 15 sendok makan Kemudian air yang kita gunakan nanti kurang lebih 300 ml ya Nah ini ada tahu Kemudian sampelnya aku gunakan kacang, gula merah, bawang putih Kemudian capek kering ya teman-teman Nah langsung aja kita buat adonannya ya Jika biasanya adonannya kita campur dengan airnya Ini saya masak airnya secara terpisah Nah kemudian airnya harus benar-benar mendidih pada saat kita campur ke dalam adonan ya Adonannya udah aku campur dengan bawang putih Kemudian daun seledri juga Kemudian ladaku ya teman-teman Selanjutnya kita masukin air yang benar-benar udah mendidih secara perlahan ya Agar dia gak masak atau mentah di tengah ya Oke boleh dilihat ya teman-teman Ini adonannya udah selesai Selanjutnya tinggal kita buatin aja bulatannya Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya Oke teman-teman airnya udah mendidih ya Selanjutnya kita masukin bulatannya yang udah kita bulatnya tadi ya Nah ini buatnya gampang banget ya teman-teman Cocok untuk makanan rumahan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman kalau ciloknya udah timbul kayak ini Itu tandanya dia udah matang ya Udah bisa langsung kita angkat ya teman-teman Selanjutnya kita blender kacangnya ya teman-teman Terakhir kita tumis sambal kacangnya ya teman-teman Campurkan aja dengan asam jawa atau jeruk nipi Gula merah, kaldu jamur, kemudian garam Sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ciloknya udah matang ya teman-teman Ini warnanya bagus ya Karena ada warna hijau-hijaunya Yaitu dalam seletinya ya teman-teman Kalau mau sambal kacangnya lebih encer lagi Silahkan aja ya Ini aku agak kental Oke selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya